Intro Hai hai glory glory Manchester United Selamat datang di channel area Manchester United Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United Khusus untuk anda para pecinta Manchester United Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini Kepada semua fan Manchester United di seluruh dunia Glory Glory Manchester United Siap rombak total Manchester United Eric Ten Hag hanya amankan dua pemain ini Eric Ten Hag pun disebut akan merombak total squad Manchester United Dan menurut mantan kitor setan merah Thomas Krocek Dua pemain yang selamat itu adalah David De Gea dan Dan Henderson Dua keeper Manchester United tersebut dikatakan Thomas Krocek Menjadi dua pemain yang diperkirakan aman posisinya Alias tidak akan dibuang di bursa transfer musim panas 2022 Sisanya termasuk Cristiano Ronaldo Dianggap Thomas Krocek masih memiliki peluang untuk ditendang dari squad setan merah Menurut Thomas Krocek sudah cukup melakukan pergantian pelatih lagi Yang percaya Eric Ten Hag bisa mengubah Manchester United Tapi harus ada perubahan besar-besaran di squad setan merah jika mau Filosofi permainan penyerang bisa berjalan baik di tim tersebut Jelas saya ingin adanya perubahan yang besar di squad Manchester United Saya mau melihat tim kesayangan saya bermain di level yang benar Dan tidak kebobolan 9 gol saat melawan Liverpool di satu musim dalam dua pertemuan Kata Thomas Krocek dilansir dari Spot Bible Minggu 1 Mei 2022 Ini mengejutkan Selain kepar dan setiap posisi jelas harus dipertanyakan David De Gea dan Dan Henderson tampil sangat kuat Hanya dua pemain itu saja yang nantinya akan aman Tambahnya Sisanya seperti posisi jelas baru dipertanyakan Cristiano Ronaldo memang tampil apik Tapi kini dia sudah berusia 37 tahun dan tidak bisa semua tanggung jawab dibebankan kepadanya Intinya semua bagian dari tim Manchester United harus ada perubahan Lanjut Thomas Krocek Menarik tentunya melihat pendapat mantan keeper Manchester United yang bermain di periode 2006 hingga 2012 tersebut Baginya hanya keeper Manchester United yang bermain baik dan sisanya tampil amat buruk Manchester United kebelet angkut Frankie De Jong Barcelona minta hari Maguire Gelap raksasa Liga Spanyol Barcelona kabarnya membuka diri untuk menjual Frankie De Jong ke Manchester United di pusat transfer musim panas mendatang Syaratnya Setan Merah harus merilakan sejumlah pemainnya sebagai pelicin kesepakatan Salah satu pemain yang dinginkan Barcelona adalah Harry Maguire Frankie De Jong dibidik setan merah terlepas dari sosok nahkoda anjar main Manchester United Erickten Haag Layaknya pelatih baru pada umumnya Erickten Haag sudah pasang kuda-kuda untuk belanja pemain anjar demi memperkuatimnya Erickten Haag dibekali dana hingga 250 juta euro untuk belanja pemain Dan Haag pun sudah mengantongi siapa saja yang akan ia rekrut Salah satu yang masuk daftar belanjanya adalah penggawa Barcelona, Frankie De Jong Gelandang berusia 24 tahun tersebut diplot untuk memperkuat lini tengah Dr. Devils Frankie De Jong kabarnya sempetuk mencari petualangan baru menyusul ketegangan antara dirinya dan Kavi Hernandez Barcelona tak keberatan untuk melegonya kesehatan berah Asalkan Dr. Devils mengikhlaskan sejumlah pemainnya termasuk Harry Maguire Menurut Romero, Barcelona tak menutup diri untuk menjual Frankie De Jong asalkan Manchester United menyerahkan sejumlah bintangnya Nama pertama yang diinginkan Barcelona adalah Harry Maguire Saat ini Maguire gagal mencapai performa terbaiknya dan kalah saing ketimbang Victor Lindelof dan Rappel Ferdin Nama selanjutnya adalah Alec Telles dan Marcos Rashford Kedua pemain tersebut diharapkan Barcelona bisa masuk dalam kesepakatan transfer Frankie De Jong Kemudian untuk Marcos Rashford, Barcelona bisa menggunakan pemain tersebut sebagai pengganti Osnamb Dembley Yang hampir pasti bercerai dengan Barcelona Gerad Romero menambahkan selain Maguire Telles dan Rashford, Barcelona juga menginginkan dua nama lagi Keduanya adalah Anthony Elanga dan Scott McTominay Eric Ten Hag telah meminta Frankie De Jong sebagai prioritas Alec Telles, Harry Maguire, dan Marcos Rashford adalah pemain yang menurut Barcelona bisa ditawarkan oleh Manchester United Bunyi laporan tersebut Barcelona mungkin juga tertarik pada Scott McTominay dan Anthony Elanga Sekian dulu berita dari kami Jangan lupa share informasi ini ke teman-teman semua ya Sampai jumpa